Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air Kita berjumpa kembali dengan ngopi Rabu Malam Dan kali ini yang ke-175 Membicang cerpen Gering Agung Wayan Natar Dengan judul perspektif Luka 65 di kepala Wayan Natar Karya warih wisat sana Dan pemantik adalah Uyung Nuha Mari kawan-kawan di seluruh tanah air Kita simak perbincangannya Cerpen yang pada malam hari ini Sudah dibaca oleh kita semua Itu saya pikir Berusaha untuk mengolaborasikan Antara pilihan tema Masa lalu dengan Masa kini Agak sedikit sejarah Tetapi Tokohnya itu Lebih santai gitu Sumbernya tuh dari Seorang Yang bernama Wayan Natar Dia ini Tuna Netra Dan itu bisa diketahui Ketika membicarakan sejarah itu Dari Cerita itu menjelang akhir Membicarakan tentang 65 Tragedi 65 Ya Wayan Natar ini Tuna Netra Dan berprofesi Sebagai Tukang pijat Di panti Dria Rupa Nah Ini Secara Setting Itu juga Sepertinya Tetap di Bali Jadi cerita ini tuh Seperti Seperti kisah nyata Memosisikan Seorang Tuna Netra ini Gambarkan Tuna Netra yang Begitu Melek teknologi Cerdas Kemudian Dia bahkan bisa Bermain Whatsapp Berkirim-kirim pesan Lalu Di Akhir Cerpen ini Barulah Penulis Membahas Atau Ya loncat gitu Kalau menurut saya sih loncat Dari yang Awal-awal Sebagai Pengarangnya Kayaknya itu Atau Si tokoh akunya ini Dengan Wayanatar ini Sebagai Kawan Kemudian Tiba-tiba Meloncat ke Peristiwa 65 Yang mana Wayanatar ini Dia yang justru Mengalami trauma Masa lalu Kebutaannya itu Terjadi Karena melihat Ayahnya di Kelewang Oleh Kakaknya sendiri Jadi Tegal Badeng sendiri Kalau Saya teringat Suhok Gi Itu pernah Yang di Jemberana itu Di Tegal Badeng itu Memang Satu desa Yang orang-orangnya itu Dituding PKI semua Gitu loh Semua-semua Semua dibunuh Gitu Sebetulnya dialog Kalimat langsung disini itu Kalau menurut saya Ini tuh hanya kode Tetapi Tidak tuntas Gitu loh Kalau menurut saya Tidak tuntas Karena Penulis sendiri tuh Hanya Hanya memberikan Klu-klu saja Gitu Ini Cerpen yang Sedikit banyak Memuat sejarah Tetapi Hanya Selewat-selewat Gitu tuh Dari mulut Dari mulutnya Wayanatar Yang mengalami trauma Gitu Dia hanya memberikan Ingatnya apa Gitu Misalnya Hanya nama tempatnya Gitu kan Bali seringnya aja Bali sering Atau Bali sering Gitu Saya ajaannya Kalau keliru Mohon diperbaikin Kemudian Wayanatarnya ini kan Orang Jemberana juga Gitu Jadi dia Dia menyaksikan Peristiwa itu Pembunuhan itu Gitu loh Ini juga yang Menjadi pertanyaan Saya juga Kenapa Pembunuhan Masal itu Lebih banyak Terjadi di Bali Gitu kan Pembunuhan 65 itu Nah Ini tuh Kalimat langsung Kalimat langsung Yang diutarakan Wayanatar ini tuh Hanya kode Gitu Kalau menurut saya Dengan traumanya Wayanatar Wayanatar Yaitu yang tadi Pengen ditanyakan Sebenarnya Karena Bali sering Bali sering Sendiri itu kan Terjadinya 1920 Kolonial Sedangkan Tragedi di Tegal Baden itu kan Ya 65 Gitu Nah ini Apakah dia Hanya ingin Mencantumkan Kenapa Bali sering Seperti di sebelumnya Itu Bahwa Bali sering Itu ya Ini nih Mana sih Gering agung Ini adalah bagian Dari politik Bali sering Jadi hanya Menghubung-hubungkan Saja gitu Karena Dengan pandemi ini Iya gitu Karena Karena si Sama-sama konspirasi Natarnya ini Itu kan Melek informasi Gitu Jadi kan dia Dikait-kaitkan Gitu loh Kenapa Pertanyaannya begitu Jadi Nggak Ngerti Iya Nggak ngerti juga Jadi mungkin Artinya begini Politik wilayah Atau Ya Politik wilayah Di Zaman dahulu Dengan situasi Pandemi saat ini Adakah hubungannya Atau Wayanatar berupaya Untuk Mengaitkan Antara Sejarah di masa lalu Dengan hari ini Iya Nampak Seperti itu Sudah begitu Kenapa Bali sering Bukan Tegal Baceng Ini Ini juga jadi Pertanyaan kita Gitu Pertanyaan saya Apakah Bali sering Itu Termasuk Sebuah gerakan Politik Yang kemudian Menjadikan Tegal Bading Sebagai Sasaran tembak Itu mungkin Mungkin Ya Dan disitu Terdapat Keluarganya Wayanatar Kalau orang yang Tidak Mengerti bahasa Bali Gitu Atau misalnya Mau Langsung menelan Begitu saja Ini kan Dikira Satu orang Gering Agung Seperti Imade Apa Panjang Tapi ternyata Di dalam Cerpen ini Yang disebutkan Hanya Wayanatar Wayanatar saja Gering Agung Itu apa Setelah Saya mencari Gering Agung Ini Wabah Gitu kan Sama dengan Wabah Besar Wabah Besar Atau Bisa dikatakan Sebagai pandemi Tetapi Isi Isinya Itu Justru Dari Dua paragraf Terakhir Saja Yang Menurut saya Menarik Untuk Dibicarakan Inti Inti Dari Cerven Ini Sebetulnya Dua paragraf Terakhir Soal Wayanatar Yang Mengalami Trauma Itu Gara-gara Peristiwa 65 Gitu Tapi Gara-gara Ayahnya Dikelewang Oleh Kakaknya Secara Raksa Itu Yang Harus Menjadi Pokok Cerita Iya Itu Tapi Untuk Menuju Itu Panjang Sekali Gitu Untuk Harus Pijat Dulu Menceritakan Tentang Itu Teknik Ada Persoalan Soal Teknik Pertama Yang Mengenai Klayanatar Disini Kan Meskipun Dia Digambarkan Juta Tapi Seperti Orang Normal Bisa Main Gadget Setau Saya Memang Ada Telepon Untuk Orang Yang Tunanetra Tapi Biasanya Itu Hanya Bisa Menyalin Suara Kedalam Teks Tidak Bisa Suara Kedalam Diri Gambar Bahkan Tau Gambar Yang Dikirim Seorang Anak Kecil Berlagak Jagoan Itu Kok Yang Sampai Perut Temannya Itu Dan Sampai Berbagi Mim Lucu Gitu Ini Sesuatu Yang Yang Seperti Orang Bisa Melihat Terus Mengenai Kenapa Di Tegal Bedeng Banyak Badeng Balik lagi Ke Bali Sharing Itu Sendiri Kan Bali Sharing Itu Pada Tahun 1920 Belanda Mempusatkan Diri Di Sana Sempat Mempusatkan Diri Di Sana Kemudian Membentuk Kebijakan Kalau disini Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Belanda Yang Diterapkan Di Bali Pada Akhir 1920 Jadi Ternyata Kebijakan Ini Seperti Mempunyai Dua Cermin Yang Pertama Belanda Ingin Mengukuhkan Dirinya Bahwa Dia Mampu Mengamankan Daerah Jajah Di Situ Terus Ingin Menjadikan Bali Ini Sebagai Museum Hidup Apa Istilahnya Ya Bahkan Era Dikatakan Pariwisata Juga Pada saat Kolonial Jadi Peralihan Peradabannya Itu Pas Bali Sharing Ini Jadi Yang Satu Sisi Ingin Menjadikan Hindu Sebagai Yang Utama Untuk Masyarakat Untuk Apa Membentengi Diri Dari Islamisasi Terus Apa Kalau Kristen Misionaris Juga Untuk Membentengi Dari Paham-paham Nasionalismo Yang Dibawa Oleh Pelajar Bali Yang Belajar Di Jawa Waktu Itu Jadi Mungkin Saja Kenapa Pada Akhirnya Di Jemberana Itu Banyak Yang Diduga Sebagai PKI Mungkin Ada Hubungannya Di Situ Kebudayaan Sekolahan Misalnya Produk Pemikirannya Soekarno Gitu Kan Ya Begitu Ya Ya Gak 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 Kita Perlu Menelusuri Lebih Jauh Sebenarnya Bisa Jadi Ini Hanya Dipahami Oleh Sebagian Kecil Orang Bali Kita Ini Mengenai Riwayat Soalnya Masih Mungkin Masih Mungkin Kita 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 Masih Harus Bertanya Atau Mungkin Waktu itu Tegal Baden Punya Kebudayaan Sendiri Sehingga Dianggap Sebagai PKI Karena PKI Identik Dengan Kebudayaan Kebudayaan Bisa Jadi Begitu Kenapa Ada Ada Politis Begitu Padahal Tegal Baden Itu Boleh Dikatakan Mungkin Pusat Kebudayaan Yang Lebih Menonjol Daripada Tempat Lain Sehingga Dengan Ditandai Oleh Beberapa Orang Terpelajar Di Dalamnya Nah Disitulah Kemudian Mereka Dituduh Sebagai Basis PKI Itu Bisa Kita Telusuri Lebih Lanjut Tapi Maksud Saya Kalau Bicara Soal Alur Penceritaan Kenapa Hanya Dua Paragraf Di bagian Akhir Yang Kita Bisa Menemukan Inti Cerita Pertama Itu Teknik Yang Saya Pikir Apa Saga Bisa Melakukannya Dan Itu Tidak Persoalan Tetapi Tetap Tidak Terputus Butanya Wayanatar Itu Karena Peristiwa Yang Dijelaskan Di Dua Paragraf Terakhir Di awal Kan Tidak 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 Terjadi Kenapa Dia Sampai Buta Si penulis Hanya Menjelaskan Atau Si toko Aku Hanya Menjelaskan Bahwa Perlaku Wayanatar Dengan Segala Dengan Keterbatasannya Itu Kemudian Dengan Cerita Pergaulannya Kita Pernah Membahas Cerpen Yang Mirip Sebenarnya Misalnya Kalau Mau Mengkritisi Apa Yang Kemudian Menjadi Syarat Yang Tidak Ditemukan Kita Sebenarnya Tidak Menemukan Syarat Yang Diabaikan Ada Ada Syarat Syarat Syaratnya Ditempuh Untuk Sebuah Penyusunan Cerita Pendek Kalau Misalnya Ini Cuma Di Akhir Doang Persoalannya Dimana Tidak Ada Ini Teknik Bagaimana Seorang Penulis Menciptakan Alur Kalau Kita Membayangkan Bahwa Dari Awal Sampai Akhir Yang Namanya Cerpen Dari Awal Sampai Akhir Sudah Terfokus Yaitu Mudah Dijuga Ending Seperti Apa Maka Kemudian Saya Pikir Persoalannya Di Tadi Kita Belum Memahami Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Wayanatar Kenapa Bali Siring Bukan Tegal Badeng Itu Yang Belum Kita Pahami Kita Belum Menelusuri Lebih Jauh Lagi Tapi Untuk Persoalan Yang Lain Tidak Ada Masalah Bahwa Cerpen Ini Datar Mengalir Bahkan Kemudian Untuk Inti Cerita Saja Di Akhir Di Dua Paragraf Terakhir Tidak Ada Suspen Ya Biasa Saja Hanya Sebagai Keterangan Berbeda Dengan Misalnya Ketika Ada Juga Kalau kita Membandingkan Cepet Lain Itu Tidak Fair Kita Harus Membandingkan Dengan Cerpen Yang Alurnya Serupa Nah Akan Lebih Jelas Lagi Berkaitan Dengan Soal Selera Selera Kita Kalau Selera Kita Mestinya Cerpen Itu Kan Tidak Bisa Harusnya Lebih Ditegaskan Lagi Saya Sukanya Cerpen Yang Begini Yang Cerpen Yang Seperti Itu Saya Tidak Suka Saya Tertarik Itu Lebih Fair Kalau Membandingkan Ini Lebih Bagus Bagus Dari Mananya Apanya Ini Tidak Fair Saya Tidak Sepakat Jika Membandingkan Sebuah Karya Tetapi Dari Alurnya Berbeda Dari Tokohnya Watak Tokohnya Berbeda Kemudian Temanya Juga Berbeda Bisa Dibandingkan Tetapi Dengan Cara Mencari Karya Yang Hampir Sama Ini Kan Soal Teknik Aja Soal Teknik Bagaimana Penulis Berusaha Untuk Membuat Jalan cerita Ini Menjadi Biasa Biasa Saja Kalau Kita Berekspektasi Wah Nama Nama Besarnya Anunya Mestinya Caranya Begini Itu Ya Kita Yang Keliru Sebagaimana Misalnya Kita Membayangkan Bahwa Seluruh Kecerpaian Budi Dharma Itu Harus Bagus Karena Kita Menemukan Sesuatu Yang Biasa Biasa Saja Gitu Kalau Kita Mau Kritis Atau Compare Kalau Kita Membandingkan Jangan Sampai Terjebak Oleh Nama Besar Kalau Memang Karyanya Biasa Saja Kita Sebut Biasa Saja Kalau Karya Bagus Kenapa Tidak Kita Sebut Bagus Juga Atau Kalau Misalnya Ini Tidak Bukan Selera Kita Buruknya Dimana Kita Harus Mengukur Estetika Itu Kan Baik Buruk Bukan Benar Salah Atau Like And Dislike Kita Mencari Logika Maka Yang Dari Awal Sampai Akhir Yang Belum Kita Temukan Adalah Pertanyaan Kenapa Bali Siring Bukan Tegal Badeng Itu Saja Di Luar Itu Apa Nggak Ada Nggak ada Yang Bisa Kita Kritisi Kecuali Bahwa Dari awal Sampai Menjelang Akhir Cerita Ini Suasanya Terkesan Datar Itu Apalagi Kesalahan Secara Diksi Secara Semiotika Secara Alur Secara Ketokohan Saya Secara Pribadi Tidak Menemukan Itu Soal Karakter Saya Pikir Untuk Wayan Natar Ini Ini Tadi Satu Hal Lagi Soal Bagaimana Orang Buta Bagaimana Orang Buta Bisa Selayaknya Orang Bisa Melihat Agak Meragukan Karena Mungkin Kita Juga Belum Sempat Ketemu Dengan Orang Buta Yang Bisa Memanfaatkan Teknologi Sedikian Rupa Misalnya Gift Bagaimana Dia Tahu Gift Gift Itu Adalah Seorang Anak Yang Petentengan Mukul Perut Temannya Itu Kan Hanya Bisa Dilihat Kalau Voice Menjadi Kalimat Atau Sebaliknya Itu Masih Mungkin Soal Gift Ini Agar Susah Gambar Saya Berhubungan Dengan Pernah Berhubungan Dengan Orang Tuna Netra Itu Memang Menggunakan Whatsapp Menggunakan Voic Note Tidak Tidak Tulis Kalaupun Tulis Disampingnya Pasti ada Orang Ada Yang Menulis Dia Minta Bantuan Ke Orang Lain Untuk Memasang Aplikasi Voice Menjadi Kuruf Tulisan Ada Untuk Melihat Gambar Dia Harus Dibantu Untuk Melihat Gambar Dia Harus Dibantu Atau Begini Jangan Jangan Penulis Mengandaikan Sebagai Sebagai Beethoven Seorang Seorang Tuli Yang Bisa Bikin Komposisi Musik Mungkin Simponi Sembilan Itu Kan Legend Beethoven Yang Bikin Dia Seorang Tuli Bisa Menciptakan Komposisi Musik Inspirasi Dari Sana Atau Kitaro Yang Tidak Bisa Bermain Musik Kemudian Dia Belajar Sintesiser Padahal Terciptalah Komposisi Yang Menarik Padahal Itu Belum Menemukan Contoh Yang Bisa Ditiru Sebagai Inspirasi Cerita Iya Ber Ini Ber Belakang Juga Dengan Satu Koragraf Menjelang Akhir Hingga Segalanya Suatu Ketika Menjadi Gelap Bertolak Belakangnya Dimana Kalau Meloncat Ceritanya Iya Bertolak Belakang Itu Kan Tidak Sinkron Dengan Seluruh Cerita Yang Yang Muta Tadi Maksudnya Ketika Dia Misalnya Bisa Apa Yang Di Awal Itu Kan Matanya Seperti Masih Bisa Ngedip Nah Bisa Jadi Kemudian Dia Butakan Ketika Tidak Sejak Kecil Mungkin Diandaikan Dia Pernah Melihat Tapi Tahun Berapa Sudah Ada Android Belum Kalau Bertolak Belakang Ini Klik Nggak Bisa Kalau Bertolak Belakang Kalau Meloncat Kepada Masa Lalu Iya Kalau Yang Disebut Bertolak Belakang Adalah Cerita Awal Sampai Menjelang Dua Paragraf Terlain Itu Nggak Nyambung Bertolak Belakang Sabrakan Dia Masih Dalam Keadaan Diceritakan Sebagai Buta Diceritakannya Begitu Tetapi Ada Penjelas Kenapa Dia Sampai Buta Sebab Dia Buta Adalah Karena Melihat Bapaknya Dikelewang Oleh Kakaknya Nah Dalam Pengertian Dalam Istilah Psikologis Disebut Conversion Disorder Tidak Bertolak Belakang Ini Ketemu Kita Bertanya Tanya Sebab Butanya Apa Di Di Awal Tidak Ada Penjelasan Kita Menemukannya Di Akhir Karena Dia Trauma Ada Situasi Psikologis Termasuk Misalnya Ini Yang Menjelaskan Nah Ini Dia Terbawa Pikiran Masa Lalu Mendapatkan Kecemasan Bahwa Sadar Yang Memicu Psikosomatis Itu Dirinya Sendiri Itu Dia Ini Penjelas Penjelas Bahwa Di dalamnya Tidak ada Conversion Disorder Tapi Di kalimat Ini Ketemu Jadi Dia Mengandaikan Orang Yang dipijat Itu Sebagaimana Dirinya Atau Dia Berusaha Menebak Menuduga Duga Kebetulan Secara Kebetulan Mirip Dengan Capa Cerita Apa Disa Mendradata Gitu Kan Kebetulan Mirip Nah Tembakan Selalu Banyak Terbawa Pikiran Masa Lalu Pendapan Kecemasan Bahwa Sadar Yang Memicu Psikosomatis Itu Trauma Nah Kebutaan Wayanatar Juga Disebabkan Oleh Trauma Trauma Medis Karena Ada Istilah Psikologis Nya Medis Betul Kejiwaan Kalau Kejiwaan Bukan Medis Kan Medis Juga Ya Kejiwaan Medis Karena Ada Obat Kalau Obrolan Deddy Corbusier Dengan Aderai Itu Seseorang Menjadi Pendek Umur Itu Bukan Karena Dia Disuruh Ngerokok Disuruh Ngerokok Disuruh Makan Banyak Atau Disuruh Mabok Yang membuat Seseorang Pendek Umur Itu Ternyata Dia Diasingkan Dari Teman Temannya Yang Bikin Pendek Umur Itu Stress Pikiran Pikiran Maka Koruptor Agar Dia Pendek Umurnya Satu Seluruh Art Yang Diambil Dan Dia Diasingkan Dari Seluruh Pergaulan Simpel Sebenarnya Menggunakan Secara Perlahan Apalagi Kita Mendapat Beberapa Pengetahuan Penting Soal Kosa Kata Atau Atau Bagaimana Orang Bali Menggunakan Bahasanya Kata Gering Di Kita Sakit Sama Pengertiannya Dengan Gering Di Bali Sakit Gering Agung Sakit Besar Wabah Pandemi Mirip Ada Beberapa Soal Yang Perlu Kita Telusuri Lebih Lanjut Adalah Bali Siring Dengan Tegal Badeng Yang Menjadi Pertanyaan Wayan Natar Korelasinya Kenapa Pertanyaan Si Toko Keduanya Kenapa Bukan Tegal Badeng Kenapa Bukan Tegal Badeng Atau Kita Yang Baca Harus Berkali Kali Bagi Bisa Memahami Mungkin Itu Masih Ada Taman Gak Ada Oke Sudah Clear Ya Kita Setelah Ini Nyari Bedanya Tegal Badeng Yang Kemudian Menjadi Pokok Pertanyaan Tegal Badeng Itu Apa Kenapa Bali Siring Bukan Tegal Badeng Nah Ini Sejarah Bali Kita 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 Nanti Referensinya Baik Kawan-kawan Di Seluruh Tanah Air Demikian Perbincangan Kami Mengenai Cerpen Gering Agung Wayan Natar Karya Warih Wisatsana Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Mohon Maaf Terima Kasih Banyak Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh